Intro Ya jadi hari ini kami bersama tim lawyer mendatangi Komnas Anti Kekerasan terhadap perempuan ya untuk menindaklanjuti pasca pelaporan kita secara resmi ke Polres Metro Bekasi kemarin jadi kita memberikan berkas-berkas bukti surat laporan yang sudah diterima secara resmi ya dari Polres Bekasi dan juga bukti-buktinya dan untuk saat ini apa yang dibicarakan dengan pihak Komnas Perempuan mungkin lawyer saya bisa menjelaskan ya kami hadir di Komnas Perempuan ini adalah bahagian daripada kelanjutan yang sudah pernah kami datang dalam pengaduan sebelumnya kami menyerahkan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh Komnas Perempuan apa itu berkasnya yang disampaikan oleh klien kami Mbak Zeda terkait dengan pelaporan di Polres Bekasi dalam rangka penguatan yang akan dikeluarkan dari Komnas Perempuan yang berupa surat rekomendasi atas apa yang dialami oleh Mbak Zeda sendiri ya karena kami hadir di sini untuk memperjuangkan hak-hak beliau sebagai perempuan Indonesia sebagai seorang ibu yang punya kelemahan yang harus kami kuatkan bersama ya satu perkara itu satu kasus itu kan pasti dalam proses dan ini bagian daripada proses itu dan kami hari ini ke sini dalam rangka juga bagian daripada proses itu koordinasi menyerahkan data-data untuk ditindakan lanjuti oleh Komnas Perempuan itu yang kami sampaikan kepada Komnas Perempuan hari ini dan mereka juga pihak Komnas Perempuan akan melakukan komunikasi pengawasan artinya begini bahwa apa yang kami sampaikan apa yang kami mengadu dan sudah melaporkan di Polres Bekasi itu menandakan bahwa perkara ini pasti sudah diawasi oleh pemerintah lewat Komnas Perempuan jadi kemarin kita ke Polres Metro Bekasi Alhamdulillah laporannya sudah diterima kita sudah menyerahkan bukti-bukti ya foto-foto waktu kejadian tersebut terjadi dan juga kelengkapan rekam medis ya dari rumah sakit kejiwaan yayasan kejiwaan dimana saya sempat dirawat kurang lebih satu bulan ya dan juga beberapa rekam medis obat-obatan yang saya konsumsi ya selama beberapa bulan pasca dirawat di yayasan kejiwaan tersebut dan mungkin kalau terkait dengan dugaan kekerasan psikis itu mungkin visum et skiantrum betul ya nah itu mungkin ada memang yang beberapa harus kita lengkapi lagi ya tapi itu nanti akan berproses ya karena bukti-bukti ini kan masih harus terus dilengkapi gitu kita masih coba untuk melengkapi lagi karena saya juga masih rawat jalan ya sampai sekarang gitu jadi yaudah didoain aja lah supaya lancar supaya ya dapat keadilan yang seadil-adilnya insyaallah dengan pertolongan Allah pasti sejauh ini bentuk somasi laporan ini kan mungkin sudah ada di sana pihak sudah ada pemanggilan atau suatu ini belum sih menjadi pihak semasi kepada terlapor ya jadi ya jadi pas ke pelaporan kami pada hari Senin kemarin tanggal 24 itu artinya begini kalau sudah ada di pihak kepolisian ini kan kepolisian punya kewenangan untuk memanggil gitu mengundang memanggil untuk memberi keterangan jadi ini sudah menjadi domainnya kepolisian gitu kan namun kami tetap berkoordinasi dengan teman-teman di kepolisian Polres Metro Bekasi untuk menanyakan kelanjutan atau proses daripada gitu jadi menjadi domainnya kepolisian untuk memanggil sudah ada pemanggilan dan sudah hadirkan sejauh ini belum belum ada Polres ini belum kami berharap agar teman-teman di kepolisian Polres Metro Bekasi juga kami percayalah mereka profesional gitu dalam bahan kasus ini semuanya jadi kami menunggulah jadi itu deklaim mereka jadi dari perkara ini tujuan kami bukan menghukum seseorang tidak ya tujuannya adalah Mbak Zeda sebagai perempuan biasa ya perempuan yang punya masa depan dia mengejar dan dia mengupayakan namanya mencari keadilan mencari keadilan kalau mencari keadilan itu pasti dengan cara apapun cara apapun itu bisa saja pendekatan daripada teradu kami komunikasi pasti nanti artinya bisa selesaikan tidak ada satu masalah tidak bisa diselesaikan harus bisa diselesaikan kita nanti akan duduk bersama-sama kita bicarakan dan kalau memang buntu daripada penyelesaian itu ya larinya pasti ke jalur hukum yang lebih baik sekarang memang kami sudah melakukan upaya hukum tugas polisi bukan tugas tapi polisi punya kewenangan untuk memanggil dan disitu mungkin ada namanya ya pendekatan kita kita mediasi kita menyelesaikan masalah saya rasa itu yang perlu saya sampaikan bahwa Mbak Zeda hanya mencari keadilan itiar mencari keadilan seperti apa mungkin ini bisa dibilang perjuangannya luar biasa ya jadi gini sebelum kita sampai pada akhirnya mengadu ke Komnas Perlindungan Perempuan sampai akhirnya melapor secara resmi ke pihak Polres Metro Bekasi tentunya sebelumnya sudah ada tindakan persuasif yang sudah kami lakukan ya misalnya secara kekeluargaan orang tua saya sudah mendatangi orang tua beliau mediasi dengan beberapa ulama besar terkait masalah rumah tangga kami tapi belum ada itikat baik dari beliau untuk menyelesaikan ini semua secara baik-baik bahkan terakhir beberapa waktu lalu saya pribadi bersama Habaib ya didampingi Habaib juga dan juga keluarga sudah datang baik-baik lagi untuk bisa menyelesaikan masalah ini secara baik-baik gitu tapi belum juga ada itikat baik jadi ya dengan sangat terpaksa kami melakukan langkah ini ya ke Komnas Perlindungan Perempuan dan juga ke kepolisian kita lihat bagaimana prosesnya nanti tapi sampai detik ini pasca pelaporan kepolisian ya secara resmi belum ada komunikasi atau itikat baik lagi dari beliau sementara belum, belum ada oh ya pasti ya pasti kemarin saja melakukan langkah persuasif itu saya dulu yang maju bukan dari pihak beliau ya saya dan keluarga yang mendatangi baik-baik ya untuk bisa menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan gitu ya agar jangan sampai media tahu tapi ternyata belum ada itikat baik gitu kalau saya ditanya trauma atau tidak saya masih trauma ya sekarang saya masih rawat jalan dan menjalani proses hukum ini nanti juga butuh mental yang luar biasa harus kuat dan kalau harus bertemu lagi dengan beliau juga saya pasti trauma masih maka dari itu kami membutuhkan perlindungan ya dari Komnas Perempuan dan juga tim lawyer yang Masya Allah ini yang dikirim Allah untuk membantu saya mencari keadilan yang pertama tujuan saya adalah untuk mencari keadilan atas apa yang beliau lakukan ya apakah itu ada pelanggaran hukum dan sebagainya nanti biarkan proses hukum yang menjawab tapi secara pribadi saya mengalami hantaman mental yang luar biasa sampai dirawat dan dijemput paksa oleh yayasan kejiwaan sehari minum puluhan pil obat supaya mental ini bisa kembali pulih terapi dan sampai detik ini masih rawat jalan intinya semua proses yang saya lewati itu tidak mudah ya tapi dalam kurun waktu yang begitu lama masih belum ada itikat baik itu yang pertama saya hanya ingin mencari keadilan yang kedua saya ingin beliau mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah dilakukan ya setidaknya dihadapan hukum karena ini negara hukum ya perempuan punya martabat dilindungi secara hukum dan yang ketiga yang terakhir adalah jangan sampai ada lagi korban-korban perempuan lainnya cukup berhenti di saya jangan ada lagi wanita-wanita yang mengalami hal yang sama seperti yang saya alami kenapa saya sampai melangkah seperti ini karena ternyata saya menerima banyak pengaduan dari wanita-wanita lain terkait dengan beliau akhirnya saya tergerak ternyata bukan hanya saya ini saya lakukan adalah bentuk kasih sayang saya terhadap kaum perempuan yang lain yang mungkin sudah juga tertindas harkat martabatnya ya doakan saja semoga ihtiar ini dimudahkan oleh Allah di apa ya dipermudah dan dapat pertolongan Allah insya Allah berjalan lancar amin begini ya saya sebelum melangkah sejauh ini saya itu sudah berkonsultasi dengan beberapa ulama besar apalagi ini menyangkut nama habaib ya yang masya Allah habaib ini gelar yang mulia gitu jangan sampai gelar yang mulia ini dirusak oleh satu oknum yang tidak baik karena saya pribadi saya umat muslim saya sangat menghormati para habaib para habaib ini masya Allah saya melalui langkah sampai sejauh ini saya sudah berkonsultasi dengan para ulama dan para ulama sudah memberikan nasihat kepada saya untuk mencari keadilan salah satunya ulama besar ya habib Rizik beliau dengan tegas memberikan nasihat kepada saya Zeda jangan mau ditindas suami itu sudah ibaratnya diberikan izin ya secara tidak langsung sebagai perempuan jangan mau ditindas cari keadilan kemudian yang kedua ulama besar yang kedua di Indonesia juga sudah saya datangi bersama keluarga selaku guru beliau Habib TA saya sebutkan inisial saja dan beliau sudah memerintahkan saya jika memang ada unsur pelanggaran hukum kekerasan laporkan ke kepolisian jadi saya berani sampai maju ke sini karena saya sudah soan dulu saya sudah izin dulu ke beberapa habib dan ulama gitu saya menikah itu dengan beliau diminta baik-baik ke orang tua saya dan seharusnya diceraikan dengan baik-baik juga ke orang tua saya dengan adanya kejadian ini sampai ada pelaporan ke wilayah hukum dan orang tua saya sudah ibaratnya kecewa ya kecewa dengan beliau kenapa tidak ada etikat baik dan marahnya itu marah yang sudah capek gitu beliau-beliau ini sudah tua orang tua saya ini sudah sepuh jadi saya mau tidak mau harus berjuang sendirian saya cuma minta doa saja dari orang tua agar meridui dan mendoakan langkah kami ini untuk mencari keadilan dan melawan penindasan terhadap perempuan orang tua men-support saja keluarga men-support gitu intinya itu walaupun tahu pemberitaan yang cerita dari semua ya mereka pasti pakaian cerita atau mungkin tahu dari jalan ya tahu dari pemberitaan dan confirm ke saya juga mereka mengkhawatirkan kondisi psikis dan mental saya pasti karena saya masih rawat jalan gitu ya tapi kan ini mau tidak mau saya harus kuat gitu saya harus tegar saya harus bangkit kalau saya cuma diam terpuruk meratapi kesedihan ibaratnya berperang tapi gak mau angkat pedang gimana mau menang gitu gimana mau mendapatkan keadilan kalau kita berihtiar kan insya Allah Allah akan tolong begitu jadi ya ini terseok-seok juga tapi alhamdulillah Allah kirim Bapak lawyer ini Masya Allah yang luar biasa ini malaikat-malaikat tak bersayap dari Allah yang sudah mendukung saya secara moral insya Allah berikan saya doa aja supaya kuat karena ini bukan hal yang mudah saya harus ngangkat pedang sendiri nih dengan pasukan yang luar biasa ini tim lawyer yang luar biasa ini didoakan saja ya ini bagian daripada upaya hukum kami dan kami berharap ini diselesaikan dengan baik juga ya nah untuk itu ya kami juga berharap dari pihak suaminya Mbak Zeda untuk segera kami bisa dipertemukan ya kalau bisa dipertemukan supaya kami menyelesaikan ini secara baik-baik sepanjang sepanjang proses ini masih dalam proses masih dalam proses pelaporan apalagi nanti beliau akan akan dipanggil oleh pihak yang berwajib dalam hal ini Pores Bekasi kalau memang ada etikat baik apa yang dibutuhkan apa yang diminta oleh Mbak Zeda itu bisa dilakukan pasti kita selesaikan ini juga dengan baik-baik karena Mbak Zeda hanya meminta keadilan meminta kehadiran harkat mertabadi sebagai perempuan pun harus kami jaga kami lindungi dan kami juga harus menaruh perhatian khusus apalagi dalam kondisi fisikis yang terserang luar biasa terluka itu yang kami jaga untuk itu kami berharap proses perkara ini juga diselesaikan juga secepatnya dan berunjuk kebaikan untuk Mbak Zeda sebagai pencari keadilan permintaan maaf itu kan ya tidak semuanya menyelesaikan masalah tidak semuanya bisa menyelesaikan masalah kami hanya ya berserah dan kami hanya meminta kesediaan dari Mbak Zeda sendiri karena yang merasakan itu setelusnya itu adalah Mbak Zeda dan kami hanya mendampingi beliau mendampingi untuk penguatan mendampingi untuk dalam proses hukum ini jadi jika nanti ada mediasi pertemuan dengan yang bersangkutan beliau ya kami serahkan sepenuhnya kepada Mbak Zeda tugas kami ini kan hanya cuma mendampingi ya itu saja ya kita kan belum tahu ya nanti prosesnya gimana jadi saya belum bisa memberikan keterangan apapun kita lihat saja proses perkembangannya tapi intinya doakan saja nanti diberikan yang terbaik agar saya dan kaum perempuan di luar sana mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya doain saja ini yang banyak cerita itu dari orang terdekat Yeskin yang tadi sempat laporan kembali dari orang terdekat dari orang terdekat orang terdekat ya itu boleh ya orang terdekat dia orang terdekat dia jangan-jangan sebut ini kalau ragu-ragu tidak usah kalau ragu-ragu tidak oh ya ya intinya setelah ini mencuat di media banyak beberapa orang wanita perempuan yang mengadu ke saya dan mengeluhkan hal yang sama dengan apa yang saya alami banyak sekali yang pernah mengaku dekat dengan beliau tapi selebihnya ya sudah lah saya fokus ke masalah saya pribadi saja ok ya selamat menikmati Terima kasih.